Sekelompok makhluk kuat dari medan penindasan penjara memandang Lu Ming dengan kaget. Mereka merasakan keributan di sana dan bergegas untuk memeriksanya. Mereka tidak menyangka akan melihat kejadian seperti itu. Tidak, bukan hanya prasasti penjaga penjara, tetapi juga jiwa prasasti penjaga penjara. Hahaha, itu benar-benar berkah dari leluhur kita. Prasasti penekan penjara dan jiwa prasasti telah kembali. Dari sekarang, kesembilan prasasti itu semuanya ada di sini. Para master dari medan penindasan penjara tertawa terbahak-bahak. Namun, ada perubahan pada tubuh Lu Ming saat ini. Garis keturunan ketiga mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat. Lautan darah dipenuhi dengan ki darah yang tak ada habisnya. Tubuh Lu Ming ditutupi oleh lapisan ki darah seolah-olah akan melahapnya. Asyik, prasasti penekan penjara di atas kepala Lu Ming bergetar dan memancarkan cahaya yang tak terbatas. Gelombang kekuatan penekan yang kuat menekan garis keturunan ketiga. Ledakan, ledakan, ledakan. Garis keturunan ketiga bergetar hebat dan meledak dengan kekuatan yang mengejutkan untuk melawan prasasti penekan penjara. Prasasti penekan penjara itu berdengung dan menyusut. Prasasti itu terbang kembali ke tubuh Lu Ming, melayang di atas garis keturunan ketiga, dan menekannya. Meridian darah ketiga akhirnya ditekan oleh kekuatan penekan yang kuat dan perlahan terbang kembali ke tulang belakang Lu Ming, bersembunyi. Lu Ming mengambil kesempatan untuk mengendalikan garis keturunan stela penekan penjara dan membuatnya terbang kembali ke tulang belakangnya. Prasasti penjaga penjara besar di depannya juga menjadi tenang dan semuanya kembali normal. Mata semua orang tertuju pada Lu Ming. Adik kecil, bagaimana kamu mendapatkan prasasti penjaga penjara dan jiwanya? Tetua Liu menatap Lu Ming dengan tatapan membara. Prasasti penjaga penjara, apakah ada banyak bagian dari prasasti pencegah penjara? Lu Ming tidak menjawab tetapi malah bertanya. Ada sembilan bagian prasasti penjaga penjara, satu prasasti utama dan delapan prasasti tambahan. Itu adalah harta karun natal para leluhur dunia penjaga penjara. Namun dalam perang kuno, prasasti penjaga penjara itu rusak dan jiwa prasasti utama menghilang. Dua dari pecahan prasasti utama menghilang. Sekarang, hanya ada delapan prasasti tambahan dan satu pecahan prasasti utama di dunia penjaga penjara. Bersama-sama, mereka membentuk formasi penjaga penjara untuk menjaga dunia penjaga penjara. Penatua Liu menjelaskan dengan sabar. Jadi begitu, Lu Ming mengangguk. Dia tidak menyangka ada sembilan prasasti penekan penjara, satu prasasti utama dan delapan prasasti sekunder. Monumen utama telah hancur, dan dua pecahan yang diperoleh Lu Ming adalah pecahan monumen utama. Tidak mengherankan jika prasasti penekan penjara itu memberikan reaksi yang tidak biasa ketika Lu Ming datang ke sini. Adik kecil, bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Kamu bahkan berhasil mendapatkan jiwa monumen utama. Kami pikir jiwa monumen utama sudah menghilang. Penatua Liu terus bertanya. Senior, jiwa dari monumen utama yang Anda sebutkan secara otomatis terbangun dari tubuh saya saat saya berkultivasi. Itu bisa dianggap sebagai garis keturunan saya. Adapun dua fragment itu, saya memperolehnya kemudian secara kebetulan. Lu Ming menjelaskan, garis keturunan yang dibangkitkan dari tubuh. Petik 2 Tetua Liu dan yang lainnya semuanya tercengang. Menurut pendapatku, jiwa prasasti penekan penjara tidak menghilang. Sebaliknya, ia mengambil kesempatan untuk terlahir kembali dari tubuh adik lelaki ini. Kata lelaki tua berambut putih lainnya dari bidang penekan penjara. Pria ini juga merupakan seorang penatua di bidang penindasan penjara, dan tingkat kultifasinya tak terduga. Benar sekali, haha, itu benar-benar berkah dari leluhur. Orang lain dari lapangan penjaga penjara semuanya tersenyum. Adik kecil, silakan ikuti kami. Penatua Liu tersenyum lembut dan kemudian terbang menuju ke kedalaman medan penindasan penjara. Orang lain dari lapangan penjaga penjara juga mengikuti. Lu Ming, King Chang, dan yang lainnya juga bergabung. Gunung-gunung dan danau-danau beterbangan di bawah kaki mereka. Mereka tidak tahu seberapa jauh mereka telah terbang, tetapi mereka telah sampai di kedalaman medan penindasan penjara. Di depannya, puncak gunung yang mengjulang tinggi tampak. Di puncak gunung itu juga ada sebuah prasasti batu. Namun, prasasti batu ini hanya berupa pecahan. Hanya sebagian saja yang berada di puncak gunung. Sama seperti prasasti penekan penjara, prasasti yang rusak ini juga memancarkan cahaya hitam ke langit. Ini adalah bagian lain dari prasasti penjaga penjara. Setelah menggabungkannya dengan dua bagian lain di tubuhmu, kamu akan memiliki prasasti penjaga penjara yang lengkap. Seorang penatua dari bidang penindasan penjara tersenyum. Mata Lu Ming bersinar. Dia tidak pernah menyerah mencari fragment lain dari prasasti penekan penjara. Namun, setelah bertahun-tahun mencari, dia tidak menemukan petunjuk apapun. Dia tidak menyangka fragment terakhir akan ada di sini. Lu Ming dapat merasakan bahwa prasasti penekan penjara di tubuhnya bergetar tanpa henti, seolah-olah hendak menerobos udara dan pergi. Saudara Lu Ming, kami punya permintaan yang lancang. Tetua Liu memandang Lu Ming. Senior, tolong bicara. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Sembilan prasasti penjaga penjara adalah harta karun natal para leluhur dunia penjaga penjara. Dalam perang kuno, para leluhur berperang melawan musuh dan tewas, sehingga hanya menyisakan prasasti penjaga penjara untuk menjaga garis keturunan kita. Namun, sembilan prasasti penjaga penjara itu tidak lengkap dan tidak dapat digunakan secara maksimal. Atas nama bidang penjagaan penjara, saya ingin meminta Lu Ming untuk mengembalikan prasasti penjagaan penjara ke garis keturunan penjagaan penjara sehingga sembilan prasasti tersebut dapat digabungkan menjadi satu. Dengan cara ini, sembilan prasasti penjagaan penjara dapat digunakan sepenuhnya. Katanya, kata penatua Liu, seperti yang diharapkan, mata Lu Ming berbinar. Ketika tetua Liu mengatakan bahwa dia memiliki permintaan yang lancang, dia sudah menduga bahwa pihak lain akan mengajukan permintaan ini. Orang-orang lain dari bidang penindasan penjara memandang Lu Ming dengan penuh harapan. Senior, mohon maafkan saya karena tidak bisa menyetujui syarat ini. Lu Ming tersenyum pahit dan berkata, kamu tidak setuju, wajah tetua Liu sedikit berubah, Lu Ming, kau telah menyelamatkan Wu Tai dan yang lainnya. Sudah sepantasnya kami tidak dapat mengajukan permintaan seperti itu kepadamu. Namun, prasasti penjaga penjara itu terlalu penting bagi kami. Tolong kembalikan, kami dari garis keturunan penjaga penjara pasti akan memberikan kompensasi kepadamu. Jika kau memiliki syarat, tolong sebutkan. Senior, bukan itu yang ku maksud. Susah banget yang ngembalikinya. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Wajah tetua Liu tampak agak jelek, begitu pula yang lainnya dari medan penindasan penjara. Nak, kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Tetua Liu berkata dia akan memberimu kompensasi. Selain itu, prasasti penekan penjara adalah milik cabang penekan penjara. Kau harus menyerahkannya. Seorang pria kekar di antara kerumunan berteriak. Apa yang baru saja kau katakan? Diam, Wu Tai berteriak dingin sambil menatap pria itu. Lu Ming adalah penyelamat Nyonya Wu. Dia tentu saja tidak senang karena orang ini mengancam Lu Ming. Apa yang salah? Bidang penindasan penjara ingin mengambilnya dengan paksa. King Chang juga berbicara dengan dingin, memancarkan aura kuat yang membuat hati seseorang bergetar. Semuanya, tolong jangan salah paham. Penatua Liu tersenyum pahit, lalu menoleh ke pria kekar yang baru saja berbicara. Saudara Lu Ming, Anda adalah tamu penting para penjaga penjara. Jaga ucapan Anda. Ya, tetua, wajah lelaki kekar itu sedikit pucat. Ia mengangguk berulang kali dan tidak berani bicara. Namun, sebagian besar orang dari medan penekan penjara masih menatap Lu Ming dengan penuh kerinduan. Jelas, prasasti penekan penjara itu sangat penting bagi mereka. Senior, bukannya aku pelit dan tidak mau mengembalikan prasasti penekan penjara. Aku punya kesulitan sendiri. Lu Ming mendesah. Kesulitan. Kalau adik kecilmu mengalami kesulitan, kamu bisa ceritakan pada kami. Klan sipir penjaraku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Kata Penatua Liu. Para senior, apakah kalian tahu tentang hati darah leluhur suci? Lu Ming bertanya setelah hening sejenak. Apa? Leluhur suci darah hati? Penatua Liu berteriak kaget. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Bagaimana mungkin para penjaga penjara tidak mengetahui tentang darah hati leluhur suci? Orang lain dari medan penindasan penjara juga menunjukkan niat membunuh yang dingin, seolah-olah mereka memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan. Adik kecil, mungkinkah masalah ini berhubungan dengan darah hati leluhur suci? Penatua Liu bertanya. Selain garis keturunan prasasti penekan penjara, aku juga telah membangkitkan garis keturunan lain yang mungkin berhubungan dengan garis keturunan hati leluhur suci. Dengan itu, jantung Lu Ming berdebar kencang. Garis keturunan ketiganya melesat keluar, memancarkan niat membunuh yang dingin. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, semua orang dari medan penindasan penjara melepaskan aura mengerikan yang membubung ke langit seperti asap. Kekuatan yang sangat mengejutkan, Lu Ming diam-diam terkejut. Ada terlalu banyak ahli di antara orang-orang dari bidang penindasan penjara. Lu Ming bahkan merasakan beberapa aura yang tidak lebih lemah dari kinggang. Aura puncak Kaisar Surgawi. Itu mengerikan, dan ini mungkin hanya sebagian dari kekuatan medan penindasan penjara. Tidak heran jika alam penjara bisa bertarung dengan ras alien selama bertahun-tahun dan menahan sebagian dari pasukan mereka. Kekuatan mereka sungguh menakjubkan. Leluhur suci hati darah. Itu benar-benar darah leluhur yang suci. Dia belum mati. Orang-orang dari medan penindasan penjara terus berseru dan tidak menyembunyikan niat membunuh yang dingin. Jantung Lu Ming berdetak kencang, dan meridian darah ketiga terbang kembali ke tubuhnya. Penatua Liu sangat terkejut. Dia menghela nafas panjang dan menenangkan diri. Sekarang aku mengerti. Akhirnya aku mengerti mengapa jiwa prasasti penjaga penjara itu bisa bangkit di tubuhmu. Kata tetua Liu saat kesadaran mulai muncul dalam dirinya. Senior, siapakah leluhur suci Bludeart? Lu Ming bertanya. Leluhur suci Bludeart adalah ahli yang menakutkan. Dia adalah ahli tertinggi yang dapat membantai dunia. Liu Changlai bicara, seakan sedang mengenang, dan ekspresi ketakutan melintas di matanya. Pada zaman dahulu kala, terjadi perang besar. Bangsa asing menyerang alam surga. Leluhur dari garis keturunan penjaga penjara juga manusia dan secara alami menentangnya. Itulah perang besar. Konon, beberapa kekuatan tertinggi di dunia terbagi menjadi dua kubu dan saling bertarung. Leluhur dari garis keturunan penjaga penjara berdiri di pihak alam surgawi dan ras manusia, sedangkan leluhur suci dari hati pembunuh berdiri di pihak ras alien. Di zaman dahulu kala, leluhurku dan leluhur suci Bludeart bertempur dalam pertempuran yang hebat. Pertempuran itu mengguncang bumi, dan bahkan prasasti penjara pun hancur. Pada akhirnya, leluhurku dan leluhur suci Bludeart mati bersama. Sekarang tampaknya hati darah leluhur suci belum sepenuhnya dimusnahkan. Dia masih meninggalkan jejak garis keturunannya dan telah terlahir kembali di tubuhmu, berharap untuk bangkit kembali. Namun, leluhur itu jelas menahan diri dan membiarkan jiwa prasasti penekan penjara terlahir kembali di tubuhmu untuk menekan garis keturunan hati darah leluhur suci. Penatua Liu menjelaskan, Benar sekali, seharusnya seperti ini. Orang lain dari bidang penindasan penjara juga mengangguk. Aku paham, aku paham. Lu Ming tiba-tiba menyadarinya. Dia selalu merasa bahwa kedua garis keturunannya sangat misterius dan tidak tahu dari mana asalnya. Sekarang, dia akhirnya mengerti. Ini adalah permainan antara dua kekuatan besar yang berlangsung selama ratusan juta tahun. Hanya saja medan perangnya telah berubah, dan tubuhnya telah berubah. Punggung Lu Ming berkeringat dingin. Kalau begitu, dia benar-benar dalam bahaya terus-menerus. Kalau bukan karena prasasti penekan penjara, dia pasti sudah dimangsa oleh garis keturunan ketiga sejak lama. Pada saat yang sama, Lu Ming juga memikirkan sebuah masalah. Ketika dia ingin menerobos kerana Marsial Royal, dia perlu menggabungkan garis keturunan dengan tubuhnya dan mengubahnya menjadi tubuh spiritual. Untungnya, dia telah memilih garis keturunan sembilan naga. Jika dia memilih prasasti penekan penjara atau garis keturunan ketiga, dia tidak akan berhasil sama sekali. Senior, saya tidak bisa mengembalikan prasasti penekan penjara sekarang. Jika saya melakukannya, saya khawatir leluhur suci Bludeart akan dihidupkan kembali. Lu Ming tersenyum pahit. Al, Tetua Liu menghela nafas, jika memang begitu, maka jangan kembalikan. Kita tidak bisa membiarkan leluhur suci Bludeart terlahir kembali. Jika tidak, leluhur suci dan leluhur suci Bludeart akan bekerja sama. Bukan hanya garis keturunan penjaga penjara kita, tetapi alam surga juga akan hancur. Yang lain dari penjaga penjara mengangguk. Mereka masih tahu betapa seriusnya situasi tersebut. Bagaimanapun, formasi penjaga penjara yang dibentuk oleh prasasti penjaga penjara masih dapat menahan serangan ras alien, jadi tidak perlu terburu-buru. Namun, garis keturunan leluhur suci Bludeart juga merupakan bencana besar. Kita harus menemukan cara untuk menghancurkannya sepenuhnya. Itulah cara yang benar. Kata Penatua Liu, senior, apakah Anda punya ide? Mata Lu Ming berbinar. Meskipun dia dapat meminjam kekuatan garis keturunan ketiga untuk meningkatkan kekuatannya dan membalikkan keadaan pada saat kritis, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Namun, itu adalah bom waktu. Jika dia bisa menyingkirkannya, Lu Ming lebih suka tidak memiliki kekuatan semacam itu. Leluhur suci Bludeart adalah ahli tertinggi yang telah melampaui Kaisar Surgawi. Di zaman kuno, ahli seperti itu disebut Kaisar Leluhur. Dia telah melangkah ke tingkat keberadaan yang sama sekali berbeda. Dia begitu kuat sehingga alam Kaisar Surgawi bahkan tidak dapat berharap untuk mengejarnya. Bahkan jika itu hanya jejak garis keturunannya, saya khawatir alam Kaisar Surgawi tidak dapat menghancurkannya. Itu hanya mungkin jika kita mendapatkan seseorang yang setingkat dengan leluhur suci Bludeart untuk menyerang. Kata Penatua Liu, keberadaan yang setingkat dengan darah hati leluhur Sein. Lu Ming tersenyum pahit, di mana dia bisa menemukan keberadaan seperti itu. Leluhur naga dari alam surga adalah seorang maha guru. Jika kamu bisa kembali ke alam surga, kamu pasti punya jalan. Kata King Chang, naga leluhur, tatapan mata Lu Ming berkedip. Semuanya, sebaiknya kalian tetap di sini dulu dan pikirkan cara untuk masa depan. Penatua Liu tertawa. Mereka segera pergi ke sebuah kota kuno di kedalaman wilayah penjara. Tetua Liu telah mengatur tempat bagi mereka untuk tinggal. Lu Ming tinggal di sana dan berkultivasi dengan damai. Suku Dewa Jahat memiliki sepuluh suku kerajaan, dan semuanya memiliki garis keturunan yang paling dekat dengan leluhur dewa non-manusia. Masing-masing dari mereka agung dan perkasa, dan mereka memerintah wilayah mereka sendiri. Namun, ada juga perbedaan kekuatan di antara sepuluh keluarga kerajaan. Di antara mereka, keluarga kerajaan yang terkuat disebut keluarga kerajaan pertama. Misalnya, pangeran pertama yang menduduki peringkat pertama dalam daftar umur panjang adalah pangeran dari keluarga kerajaan pertama. Di aula utama istana keluarga kerajaan pertama, mereka tengah mendiskusikan sesuatu. Raja dari keluarga kerajaan pertama sedang duduk di puncak aula. Di kedua sisi aula, para raja dari sembilan keluarga kerajaan lainnya duduk. Para raja dari sepuluh keluarga kerajaan besar telah berkumpul. Semuanya, Lu Ming telah melarikan diri ke medan penindasan penjara. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata raja yang bukan manusia. Huff, duo lei itu benar-benar sampah. Aku membiarkannya menjaga kurungan abadi, tetapi dia malah membiarkan seseorang melarikan diri. Aku benar-benar ingin membunuhnya dengan tamparan. Raja non-manusia lainnya berteriak dingin. Sekarang bukan saatnya menyalahkan siapapun. Kita harus mencari cara untuk mengatasinya. Lu Ming memiliki garis keturunan dari leluhur suci Blue Day Art. Kita harus mengalahkannya dan membangkitkan leluhur suci Blue Day Art. Ini terkait dengan rencana besar klan kita. Raja dari keluarga kerajaan nomor satu berbicara dari titik tertinggi. Seluruh tempat menjadi sunyi, mereka mengerutkan kening ketika mereka memikirkan solusi. Medan penjagaan penjara dilindungi oleh formasi penjagaan penjara, yang merupakan harta karun yang ditinggalkan oleh kepala penjaga penjara. Kita tidak dapat menghancurkannya dengan kekuatan kita. Seorang raja non-manusia mendesah. Raja non-manusia lainnya juga mengangguk. Jika mereka bisa menghancurkannya, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Mengapa mereka harus menunggu sampai sekarang? Aula itu kembali sunyi. Masalah darah leluhur suci sangatlah penting. Aku tidak bisa ceroboh. Aku telah memutuskan untuk mengundang leluhur suci. Setelah beberapa saat, raja dari keluarga kerajaan pertama berbicara. Leluhur suci, kumohon, raja non-manusia lainnya semuanya terkejut. Leluhur dewaras non-manusia telah terluka parah dalam pertempuran tahun itu dan sedang tidur untuk memulihkan diri. Mereka tidak akan mengganggu leluhur dewa kecuali jika itu adalah masalah yang sangat mendesak. Tetapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Hal ini karena hati darah leluhur yang suci terlalu penting. Sejak zaman dahulu kala, dunia ini tidak bisa lagi melahirkan ahli-ahli tertinggi. Jumlah pusat kekuatan tertinggi terbatas dan masing-masing dari mereka dapat menentukan arah pertempuran. Jika hati darah leluhur suci dibangkitkan dan kembali ke puncaknya, akan mudah baginya untuk menghancurkan alam penjara dan alam surga. Hal ini patut membuat khawatir leluhur dewa non-manusia. Baiklah, aku setuju. Seorang raja non-manusia mengangguk. Saya juga setuju. Saya setuju. Semua raja non-manusia mengangguk dan mencapai kesepakatan. Mereka segera berangkat. Di gunung suci non-manusia, udara bergetar dan sepuluh raja muncul. Begitu sepuluh tingkatan raja muncul, mereka segera ditemukan. Ya Tuhan, apa yang baru saja kulihat. Sepuluh tingkatan raja berkumpul. Apa yang dilakukan sepuluh tingkatan raja di gunung suci? Banyak ras alien berdiskusi dengan kaget. Sepuluh raja melangkah keluar dan langsung menuju puncak gunung. Kesepuluh raja itu tidak harus mendaki selangkah demi selangkah seperti ras non-manusia lainnya. Mereka berhak mencapai puncak. Banyak ras alien yang merasa khawatir. Mereka keluar dari pengasingan mereka untuk memperhatikan perkembangan masalah ini. Sepuluh tingkatan raja telah tiba di puncak gunung suci pada saat yang sama. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Di puncak gunung suci itu, terdapat sebuah gua. Di pintu masuk gua, terdapat pintu batu yang tertutup rapat. Disinilah leluhur dewa ras non-manusia tertidur. Pintu batu itu diukir dengan rune yang padat. Mata kesepuluh raja itu menunjukkan kesalahan dan rasa hormat yang mendalam. Kemudian, mereka berlutut. Dan bersujud pada saat yang sama. Ketika mereka berlutut, tubuh mereka bersinar pada saat yang sama, berubah menjadi sepuluh pilar cahaya yang melesat ke pintu batu. Dalam sekejap, pintu batu itu memancarkan cahaya menyilaukan yang menerangi seluruh gunung suci. Kaca Tiba-tiba, pintu batu itu mengeluarkan suara dan perlahan terbuka. Di balik pintu batu itu, aura memenuhi udara. Aura ini tak terlukiskan. Aura ini agung dan berat, melampaui segalanya, menekan segalanya, dan sangat kuat. Di bawah aura ini, bahkan dao surgawi menjadi sangat jinak. Inilah aura seorang ahli tertinggi. Leluhur suci telah terbangun. Hati para non-manusia yang tak terhitung jumlahnya di gunung suci itu bergetar, dan mereka semua berlutut dengan hormat, terlepas dari tingkat kultivasi mereka. Leluhur suci akhirnya terbangun setelah bertahun-tahun, dan hal ini membuat banyak makhluk non-manusia menjadi sangat gembira. Kami menyambut leluhur dewa. Di puncak gunung suci, sepuluh raja ras non-manusia membungkuh hormat. Mengapa kamu membangunkanku? Suara agung dan kuno menyebar ke seluruh gunung suci. Banyak ras alien yang begitu gembira hingga mereka gemetar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan dapat mendengar suara leluhur dewa dalam hidup mereka. Mereka sungguh sangat beruntung. Leluhur dewa, garis keturunan leluhur dewa hati darah telah terbangun. Di masa muda manusia, raja dari keluarga kerajaan nomor satu menjawab dengan hormat. Niat membunuh. Sepertinya rencananya berhasil. Di mana dia sekarang? Suara agung itu terdengar lagi. Leluhur dewa, telah terjadi kecelakaan. Pemuda itu memiliki prasasti penekan penjara sebagai tambahan garis keturunan leluhur dewa Bludear. Dan sekarang pemuda itu telah melarikan diri ke medan penjagaan penjara, yang merupakan wilayah yang dibentuk oleh prasasti penjagaan penjara yang ditinggalkan oleh kepala keluarga penjaga penjara. Raja dari keluarga kerajaan pertama melaporkan. Jadi, itu orang tua dari sipir penjara. Rencana yang bagus. Sekarang aku mengerti. Tiga bulan kemudian, aku akan pergi ke lapangan sipir penjara secara langsung. Sebelum itu, kumpulkan sebanyak mungkin tokoh kuat dan buat formasi segel omnidireksional di luar lapangan sipir penjara. Ini piringan formasi, ambillah. Terdengar suara agung, kemudian seberkas cahaya terbang keluar dari gua. Raja dari keluarga kerajaan nomor satu mengulurkan tangan dan menangkapnya. Ternyata itu adalah cakram formasi, ditutupi dengan pola-pola aneh. Terima kasih banyak, leluhur dewa. Kesepuluh raja itu sangat gembira. Mereka membungkuk hormat dan pergi. Pintu gua ditutup kembali. Aura mengerikan itu juga menghilang tanpa jejak. Siapapun yang berada di atas tingkat kaisar agung, keluarlah dan ikutlah dengan kami ke medan penindasan penjara. Sepuluh keluarga kerajaan berdiri di langit. Suara raja dari keluarga kerajaan pertama menyebar ke seluruh gunung suci. Ya, ya pak, suara-suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar di gunung suci. Kemudian, banyak sosok terbang keluar dari seluruh gunung suci. Jumlahnya mengejutkan. Langit dipenuhi orang-orang di atas kaisar agung. Kalian tunggu di luar lapangan penjara. Aku akan kesana bersama angkatan darat. Raja dari keluarga kerajaan pertama memerintahkan. Ya, makhluk agung yang tak terhitung jumlahnya menerima perintah dan terbang menuju medan penindasan penjara. Raja-raja dari sepuluh keluarga kerajaan teratas kembali ke kota kerajaan mereka. Tidak lama kemudian, sejumlah besar makhluk agung juga terbang keluar dari kota kerajaan mereka dan menuju ke medan penindasan penjara. Makhluk-makhluk hebat yang tak terhitung jumlahnya dari ras-ras lain berkumpul di luar wilayah penjara. Bidang penindasan penjara juga terkejut dan mengadakan pertemuan darurat. Suku-suku asing telah meluncurkan invasi skala besar. Mereka telah memobilisasi para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Dilihat dari formasinya, sepuluh keluarga kerajaan ras non-manusia telah bergerak bersama. Sepertinya mereka mengincar garis keturunan leluhur suci Bludeart. Kita tidak bisa memberi mereka garis keturunan dari leluhur suci Bludeart. Benar sekali, kita memiliki formasi penekan penjara. Mereka tidak bisa menghancurkannya. Para petinggi bidang penekan penjara berdiskusi dan memutuskan untuk bertarung sampai akhir. Jika bibir mati, gigi akan dingin. Mereka secara alami memahami prinsip ini. Begitu mereka menyerahkan garis keturunan dari hati leluhur suci, yang pertama kali dihancurkan adalah medan penindasan penjara. Di medan penindasan penjara, master yang tak terhitung jumlahnya juga bergerak, siap bertarung kapan saja. Namun, makhluk non-manusia itu tidak menyerang. Sebaliknya, mereka mulai membentuk formasi di luar. Orang-orang dari medan penindasan penjara bingung. Apakah dia akan menyerang dengan formasi? Tetapi sekarang, mereka hanya bisa menunggu. Itu akan datang. Lu Ming bergumam. Dia datang ke pinggiran medan penindasan penjara untuk mengamati situasi. Waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, tiga bulan telah berlalu. Pada hari ini, aura mengerikan tiba-tiba datang dari luar medan penindasan penjara. Aura ini tak terlukiskan. Aura ini terlalu menakutkan. Begitu aura itu muncul, langit dan bumi menjadi sunyi. Seolah-olah hukum langit dan bumi, dao agung langit dan bumi, dan dao surgawi semuanya telah berhenti berfungsi. Hanya aura itu yang agung. Walaupun mereka dipisahkan oleh formasi penindasan penjara, dia bisa merasakannya dengan jelas. Aura ini. Jantung Lu Ming bergetar hebat dan pupil matanya berkontraksi cepat. Dia pernah merasakan aura ini sebelumnya. Patung di Pulau Dewa Void memancarkan aura semacam ini. Aura itu adalah aura tertinggi dan menekan dunia. Itu adalah aura seseorang yang setingkat dengannya. Itu adalah aura seorang ahli tertinggi. Karena formasi penjagaan penjara, ada lapisan kabut hitam di luar lapangan penjagaan penjara. Tidak mungkin untuk melihat melalui lapangan penjagaan penjara dari luar dan dari dalam lapangan penjagaan penjara, orang tidak dapat melihat bagian luar. Tetapi sekarang, di bawah tekanan aura, kabut hitam di luar medan penindasan penjara menghilang. Orang dapat melihat bahwa ada layar cahaya antara langit dan bumi yang menutupi seluruh area. Itu adalah perisai cahaya yang dibentuk oleh formasi penindasan penjara. Di luar penghalang cahaya, banyak sekali ras asing berdiri di udara atau di tanah. Jumlah mereka begitu banyak sehingga mustahil untuk dihitung. Tiba-tiba, ruang di luar terbelah dan sebuah sosok melangkah keluar dari celah spasial tersebut. Namun, sosok itu diselimuti lapisan cahaya hitam dan penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Namun, aura tertinggi terpancar dari sosok ini. Saat dia muncul, auranya menjadi semakin mengerikan. Seolah-olah dia adalah dunia ini, dia adalah segalanya, dan dao surgawi harus bersujud di kakinya. Salam, leluhur suci. Semua ras alien sangat hormat. Leluhur suci. Semua orang di bidang penindasan penjara terkejut. Leluhur dewa, leluhur dewa non-manusia telah terbangun. Seorang tetua berambut putih dari medan penindasan penjara berkata dengan suara gemetar. Matanya penuh ketakutan. Ini adalah eksistensi yang sangat kuat, tetapi dia dipenuhi rasa takut saat melihat sosok itu. Dia bukan satu-satunya. Banyak makhluk hebat dari alam penjara yang sama. Leluhur ilahi non-manusia merupakan seorang guru tertinggi yang setingkat dengan leluhur tua penjaga penjara. Orang seperti itu terlalu kuat. Dia telah melampaui jalan surgawi dan alam kaisar surgawi. Dia telah sepenuhnya mencapai tingkat kehidupan yang lain. Keberadaan setingkat kaisar surgawi rentan di tangannya. Sekarang, leluhur ilahi ras non-manusia telah benar-benar terbangun dan turun. Keluarga api penyucian akan dihancurkan. Leluhur dewa non-manusia itu berkata dengan dingin, suaranya dipenuhi dengan kekuatan tertinggi. Ledakan, leluhur dewa non-manusia melangkah maju, dan seluruh langit berguncang hebat. Sebuah kaki besar terbentuk di langit dan menginjak medan penindasan penjara. Begitu besarnya hingga menutupi langit. Bahkan lebih besar dari seluruh medan penjara. Dari kejauhan, terlihat ada perisai cahaya berbentuk kubah di sekeliling medan penindasan penjara. Kaki yang sangat besarnya tak tertandingi, yang bahkan lebih besar dari perisai cahaya, menginjak perisai cahaya itu dengan keras. Ledakan, terdengar ledakan dahsyat. Seluruh medan penjara bergetar dan banyak bangunan runtuh. Perisai cahaya yang dibentuk oleh prasasti penjaga penjara juga bergetar hebat, mengirimkan lapisan-lapisan gelombang. Namun, ia berhasil menangkisnya pada akhirnya. Tendangan ini tidak menghancurkan formasi penindas penjara. Formasi penindas penjara menjadi stabil. Hahaha, diblokir, diblokir. Dia tidak bisa menghancurkannya. Orang-orang dari bidang penindasan penjara awalnya terkejut, tetapi kemudian mereka sangat gembira. Formasi penekan penjara yang dibentuk oleh prasasti penekan penjara sebenarnya telah memblokir serangan leluhur dewa non-manusia. Huff, mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa dihalangi oleh formasi rusak ini. Cahaya penghancur melesat keluar dari gelabelannya dan berubah menjadi sembilan pedang besar yang menebas formasi penindasan penjara. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara ledakan mengerikan terus terdengar. Seluruh medan penjara itu bagaikan perahu kecil di lautan, dihantam ombak dan bergoyang bersamanya, seolah-olah bisa hancur kapan saja. Delapan substele di medan penindasan penjara bergetar dan bersinar dengan cahaya tak terbatas. Di tengah-tengah medan penindasan penjara, pecahan prasasti utama juga bersinar dengan cahaya tak terbatas, memperkuat formasi penindasan penjara. Namun, serangan leluhur dewa non-manusia itu terlalu kuat. Kekuatan mengerikan itu membuat banyak kultifator yang lebih lemah batuk darah dan jatuh ke tanah. Ledakan, ledakan, gunung-gunung berguncang dan meledak, menyebabkan batu-batu dan debu beterbangan di mana-mana. Tidak bagus, jika ini terus berlanjut, aku khawatir kita tidak akan bisa bertahan lama. Leluhur dewa ras non-manusia juga terluka parah. Setelah bertahun-tahun, dia masih jauh dari puncaknya. Kalau tidak, formasi penekan penjara tidak akan bisa menghentikannya. Jika semua prasasti penjaga penjara terkumpul, mungkin kita bisa menghentikannya. Banyak makhluk hebat dari bidang penindasan penjara merasa cemas. Lagi pula, leluhur dewa non-manusia merupakan seorang guru tertinggi yang setingkat dengan kepala penjaga penjara. Meskipun leluhur dewa non-manusia telah terluka dan kehilangan kekuatan tempur puncaknya, formasi penekan penjara hanya dibentuk oleh harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur agung penekan penjara. Dia bukan orang yang mengendalikannya, jadi ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. Terlebih lagi, formasi itu masih belum lengkap. Bagaimana mungkin formasi itu bisa menghalangi serangan leluhur dewa non-manusia? Cepat atau lambat, formasi itu akan hancur. Sekarang mereka terjebak dalam dilema. Jika Luming mengembalikan prasasti penekan penjara, kekuatan formasi penekan penjara pasti akan melonjak. Namun, hati leluhur Shane mungkin akan dihidupkan kembali. Jika dia tidak mengembalikan prasasti penjaga penjara, dia tidak akan mampu bertahan dan akan mati. Alice Luming berkerut dalam. Dia juga mempertimbangkan apakah dia harus mengendalikan prasasti penjaga penjara dan mengumpulkannya untuk memperkuat kekuatan formasi penjaga penjara. Namun, dalam kasus itu, tanpa penindasan prasasti penekan penjara, garis keturunan ketiga pasti akan mengambil kesempatan untuk melahap kesadaran Luming. Situasinya sangat berbahaya. Apa yang kita lakukan? Semua orang merasa sangat cemas. Mengaum. Pada saat itu, raungan naga terdengar di antara langit dan bumi. Raungan naga mengguncang langit dan bumi ketika tekanan tertinggi memenuhi udara. Hualala, di kejauhan, kekosongan bergetar hebat dan retak terbuka. Cakar naga tiba-tiba terentang dari kekosongan. Cakar naga ini terlalu besar dan tak terbatas. Cakar itu mencengkeram berbagai jenis makhluk asing yang tak terhitung jumlahnya dan menyelimuti mereka. Pada saat ini, banyak orang luar, termasuk raja dari sepuluh keluarga kerajaan, semuanya ketakutan. Mereka merasa seolah-olah mereka akan berubah menjadi abu oleh cakar ini. Itu kamu, cacing kecil. Leluhur dewa non-manusia itu meraung marah. Dia melambaikan tangannya dan telapak tangan besar menghantam, menghantam cakar naga. Ledakan. Ledakan dahsyat meletus, dan langit dalam radius jutaan mil meledak, menciptakan retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya. Hal yang sama terjadi di tanah di bawahnya. Tanah terus meletus dan lava menyembur ke angkasa. Mengerikan, ini terlalu mengerikan. Hanya satu kali pertukaran gerakan saja sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Jika bukan karena perlindungan leluhur suci mereka, sejumlah besar dari mereka pasti sudah mati. Mengaum, dan EBSP, raungan naga mengguncang langit, dan ruang angkasa meledak saat seekor naga sungguhan yang besar muncul di udara. Naga sejati ini terlalu besar, panjangnya setidaknya satu juta mil. Ia berputar di langit, menutupi langit dan matahari. Banyak sekali orang yang tercengang. Naga leluhur, itu naga leluhur senior. King Chang berteriak kaget, ini adalah naga leluhur senior. Naga leluhur senior ada di sini. Kita diselamatkan. Mahluk-mahluk agung dari medan penindasan penjara juga tertawa. Naga leluhur itu panjangnya jutaan mil dan sangat agung. Tubuhnya berputar-putar di langit dan kepalanya telah menjulur ke kedalaman cakrawala. Ketika mata naga itu terbuka, seolah-olah dua matahari tiba-tiba muncul di langit. Naga leluhur, Luming bergumam, matanya menampakkan kegembiraannya. Naga leluhur dikatakan sebagai penguasa tertinggi alam surga. Bahkan Dandan pun penuh rasa hormat saat menyebut naga leluhur. Saat itu, Luming telah memperoleh setetes darah naga leluhur dan memurnikannya dalam tubuhnya untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Nah, naga leluhur ini jelas yang asli. Mengaum, raungan, naga leluhur itu meraung lagi. Tubuhnya terpelintir dan auranya yang kuat membuat banyak ras alien menjadi pucat. Di hadapan seorang pembangkit tenaga tertinggi, para kultifator alam kaisar surgawi biasa tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Reptil, lukamu belum sembuh. Apakah kau pikir kau cocok denganku? Petik 2 Leluhur dewa non-manusia itu berkata dengan dingin. Meskipun tubuhnya tidak dapat dibandingkan dengan naga leluhur, auranya tidak lebih lemah. Ini hanya pertarungan sampai mati. Naga leluhur itu berbicara. Suaranya bagaikan guntur, mengguncang dunia. Seekor belalang sembah mencoba menghentikan kereta perang. Saat langit terbelah, tak seorang pun dari kalian akan hidup. Kalian semua akan musnah. Leluhur dewa non-manusia berkata dengan dingin. Kita hanya bisa bertarung. Itulah respon sang naga leluhur. Ledakan. Kemudian, sang naga leluhur mengulurkan cakarnya dan menyerang leluhur dewa non-manusia. Tubuh non-manusia itu bersinar dengan cahaya yang tak terbatas. Dalam cahaya itu, tubuhnya tumbuh dengan cepat dan menjadi berukuran sejuta mil. Dia tidak lebih kecil dari naga leluhur. Leluhur dewa non-manusia mengirimkan telapak tangan yang beradu dengan naga leluhur. Langit dan bumi meledak, dan pemandangannya menjadi rusak. Siapkan formasi segel sepuluh arah. Suara leluhur dewa asing terdengar. Siapkan formasi. Raja dari keluarga kerajaan nomor satu meraung. Sebuah cakram susunan muncul di tangannya, memancarkan cahaya yang tak terbatas. Makhluk ras asing yang tak terhitung jumlahnya membuat segel tangan aneh dan tanda-tanda muncul di tubuh mereka. Rune yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari tubuh ras asing. Dengan raja dari keluarga kerajaan nomor satu sebagai intinya, mereka membentuk formasi besar. Rune yang tak berujung mulai berkumpul, membentuk rantai besar yang melilit naga leluhur. Mengaum. Naga leluhur meraung dan ingin mundur, tetapi ia ditahan oleh leluhur dewa non-manusia. Keduanya bertarung dengan sengit. Dalam sekejap, rantai yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh langit dan bumi, menyelimuti naga leluhur di dalamnya. Naga leluhur itu mengeluarkan raungan panjang, menyebabkan kekosongan itu runtuh. Ia berjuang sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri, tetapi formasi segel sepuluh arah ini dibentuk oleh upaya gabungan dari ras alien yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak sekali pembangkit tenaga listrik dari alam kaisar agung dan alam kaisar surgawi. Kekuatan formasi yang dibentuk oleh begitu banyak ahli benar-benar mengejutkan. Bahkan naga leluhur pun tidak dapat melepaskan diri. Moka, apakah menurutmu kau bisa mengalahkanku dengan formasi ini? Naga leluhur meraung, Moka adalah nama leluhur dewa ras alien. Aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Aku akan menjebakmu selama satu jam. Setelah satu jam, kau tidak akan bisa membalikkan keadaan. Leluhur dewa non-manusia berkata dengan dingin dan kemudian berbalik ke medan penindasan penjara. Ledakan, leluhur dewa non-manusia itu tidak membuang waktu. Dia langsung menyerang. Telapak tangan besar menghantam dunia penindasan penjara. Pada saat yang sama, cahaya penghancur melesat keluar dari antara alisnya dan berubah menjadi sembilan pedang tempur, menebas dunia penindasan penjara. Ledakan, 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 perisai cahaya di medan penekan penjara mulai bergetar lagi. Leluhur dewa non-manusia terus menyerang. Perisai cahaya prasasti penjaga penjara beriak, dan seluruh dunia penjaga penjara bergetar lebih hebat dari sebelumnya. Jelaslah bahwa leluhur dewa non-manusia itu belum menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya, seolah-olah dia tahu bahwa naga leluhur akan datang. Sekarang setelah naga leluhur terperangkap oleh formasi segel sepuluh arah, leluhur dewa non-manusia mulai mengerahkan segenap tenaganya. Tanah di medan penjara itu bergetar hebat. Gunung-gunung runtuh, sungai-sungai berhenti mengalir, dan tanah runtuh. Itu seperti kiamat. Apa yang harus kita lakukan? Kalau terus begini, cepat atau lambat kita tidak akan bisa menghentikan mereka. Leluhur senior naga terjebak. Dia butuh waktu satu jam untuk keluar. Berdasarkan situasi saat ini, formasi penekan penjara tidak akan bisa bertahan satu jam. Beberapa makhluk hebat dari medan penindasan penjara tampak pucat dan gelisah. Ketika naga leluhur muncul, mereka mengira mereka telah diselamatkan. Namun, leluhur dewa non-manusia telah mengantisipasi hal ini dan telah menyiapkan formasi untuk menghentikan naga leluhur. Selama formasi itu rusak, mereka semua akan mati. Apa yang kita lakukan? Semua orang sangat cemas. Pandangan banyak orang tertuju pada Luming. Luming adalah satu-satunya yang mampu membalikkan keadaan. Jika pecahan prasasti penjaga penjara di tubuhnya, jiwa prasasti penjaga penjara, dan subprasasti digabungkan, kekuatan formasi penjaga penjara pasti akan meningkat pesat. Tapi bagaimana dengan darah leluhur Sein? Jika aku membunuhnya sebelum leluhur suci Bludeart melahapnya, apakah leluhur suci Bludeart juga akan mati? Seseorang bergumam dan menatap Luming dengan niat buruk. Apa katamu? Apa kau ingin mati? Diam! Wu Tai berteriak dingin. Dalam sekejap, dia muncul di depan Luming. Matanya bersinar dingin saat dia melotot ke arah orang-orang yang telah berbicara. Sosok Kinggang juga bergerak dan muncul di samping Luming. Jika ada yang berani punya ide tentang Luming, dia akan menyerang dengan ganas. Bukan hanya mereka berdua, orang-orang yang telah diselamatkan Luming dari kurungan abadi semuanya berdiri di sampingnya, memancarkan aura dingin. Sikap mereka telah menjelaskan segalanya. Wajah orang-orang yang berbicara sebelumnya menjadi pucat. Kalian semua, diamlah. Luming adalah penyelamat medan penindasan penjara kita. Apakah kalian mengerti? Petik 2. Tetua Liu berteriak dingin dan kemudian menunjukkan ekspresi meminta maaf kepada Luming. Luming tersenyum tipis. Dia tidak marah. Wajar saja jika sebagian orang mempunyai pikiran seperti itu di saat kritis seperti ini. Jika mengorbankan Luming saja bisa menyelamatkan semua orang, banyak orang akan berpikiran sama. Langit dan bumi berguncang makin hebat, serangan para leluhur dewa non-manusia pun makin ganas. Ia tumbuh setinggi 1 juta mil, bagaikan raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi. Ia bagaikan dewa tertinggi, membombardir medan penindasan penjara seolah-olah ia akan menghancurkan dunia. Beberapa menit kemudian, ledakan, ledakan, medan penindasan penjara bergetar. Perisai cahaya yang dibentuk oleh formasi penindasan penjara berubah. Perisai itu akan runtuh kapan saja. Itu hanya beberapa menit. Mustahil untuk menahan mereka selama satu jam. Kaca, tiba-tiba sebuah suara terdengar, membuat jantung semua orang berdebar kencang. Karena telah muncul keretakan pada formasi penindasan penjara. Semuanya, serang bersama. Bentuk formasi dan blokir bersama. Tetua Liu meraung dan menyerbu ke depan. Menyerang. Aku bersumpah akan bertarung sampai mati. Bertarung. Di medan penindasan penjara, banyak sekali orang berteriak. Mereka bergegas maju seperti segerombolan belalang dan mulai membentuk formasi di ruang terbuka yang luas. Ada banyak sekali penguasa dari bidang penindasan penjara, dari penguasa puncak yang tak terkalahkan hingga kaisar void. Jumlahnya mengejutkan. Begitu banyak orang telah membentuk formasi besar. Aura mereka menyatu dan mereka menyerang bersama-sama. Ledakan. Mereka menyerang bersamaan, dan sebuah prasasti batu besar terbentuk. Prasasti itu terbang menembus perisai cahaya dan mengenai leluhur Sein yang bukan manusia. Sekelompok semut yang melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Suara dingin leluhur dewa non-manusia itu terdengar saat dia memukul dengan telapak tangannya, menghantam lempengan batu raksasa itu. Terima kasih telah menonton!